Hai guys, disini aku bakalan kasih kalian tutorial makeup ya Nah disini aku bakalan kasih tau kalian tutorial makeup lebaran Nah disini aku pake voiceover aja, gak ngomong langsung karena apa ya guys Nanti videonya kepanjangan, ini dia alat-alat makeup yang udah aku punya Dan yang udah, yang bakalan aku pake di video kali ini ya tuh Kalian bisa liat before muka aku sebelum makeup, tuh banyak bekas cerawannya ya guys Nah jadi kita bakalan makeup Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya di bawah Nah disini langsung aja aku bakalan mulai dengan foundation Aku pake foundation Maybelline shade yang 128 ya guys Jadi buat kalian yang sekiranya sama kulitnya dengan aku Warnanya kalian bisa banget buat pake shade ini ya Ini sejujurnya agak kegelapan di aku Karena dia nanti bakalan apa ya, kayak turun satu ton gitu guys Jadi kalian cari yang satu tingkat di atas kulit kalian Tuh, ini disini aku cepetin aja Karena kalo ditunggu, kalo gak dicepetin itu bakalan terlalu lama ya Dan makan waktu banyak Nah disini aku pake, kemudian aku tap-tap Disini aku pake, aku gak pake beauty blender Tapi aku pake kayak apa ya Puff cushion gitu Ini dari something Aku gak pake beauty blender Karena aku gak pandai guys pake beauty blender Sejujurnya lebih enakan pake si puff cushion ini Nah kalian tinggal tap-tap aja Disini aku pake dua pump gitu Atau kalian bisa lebih, misalnya muka kalian berkasih rawatnya Aku biasanya tergantung mood aja sih Mau tiga pump atau dua pump gitu guys Tuh, kita tap-tap aja Sampai sekiranya udah tertutupi gitu Semua noda-noda di wajah kita Nah disini, kalo udah Aku bakalan pake bedak tabur Dari makeover yang shade 02 Rossi Ini kalian bisa pake yang ini Ini sebenernya juga kegelapan di aku guys Tapi gak apa-apa, kalo gak dipake itu sayang Dan ini bagus banget Buat nge-cover apa ya Minyak di wajah kita Jadi bye-bye minyak Tapi minusnya disini susah kali ya Ngambil produknya Jadi kayak harus effort gitu loh Nah disini aku mau pake dulu Ditaruh aja banyak-banyak guys Karena ini temanya makeovernya lebaran gitu kan Jadi harus yang tahan minyak gitu Jadi kalian bisa Taruh banyak-banyak tuh Aku taruh disitu Di semua muka lah Di semua muka aku Pake si brushnya ini Itu sebenernya ada favnya juga ya guys Tapi aku gak pandai makanya Dan aku lebih suka pake si brush ini Kemudian aku taruh kayak gitu Itu namanya teknik backing ya Jadi kita diamin dulu Beberapa saat nanti Sambil ngerjain makeover yang lain tuh Nah disini aku diamin dulu Nah disini aku mau Pake eyeshadow lamilla Dia ini bagus banget sih Tapi belum bepom kayaknya guys Tapi ini bagus banget guys Jujur tapi Dan worth it banget Buat harga yang sekiranya Kayaknya sekitar 30 ribu gitu lah Aku pake tuh yang ini Aku lupa namanya apa Pokoknya aku pake yang aku tunjuk gitu Kemudian aku taruh di bibir Pake kuas disini Biar apa ya Biar bibir kita tuh Lebih bervolume gitu loh Jadi gak tipis-tipis kali Kalian bisa liat nanti Before afternya tuh Kayak gimana Bagus banget sih Dan kalian sesuaiin aja tuh Before afternya tuh Lebih bagus gitu Nah kalo udah Kita ini ya Kita setting lagi Bedak taburnya tadi Supaya rata gitu Supaya rata gitu ke seluruh muka Tapi disini kok kayak rata-rata pink gitu ya guys Setelah aku liat di kamera Nah ini kalian aplikasiin aja Ke seluruh mata Kelopak mata kalian Disini aku pake tangan Karena aku gak bisa pake brush gitu loh Kemudian ini aku tambahin yang warna pink Sama aja tinggal diletakkan gitu Ke seluruh Apa ya Kelopak matanya tadi Tapi jujur ini agak effort ya Karena dia kurang pigmented guys Produknya Nah Tuh Kalian bisa liat Selanjutnya Ini aku bakalan pake yang glitternya Yang warna coklat aja Biasanya orang tuh suka Glitter-glitter warna coklat gini ya guys Daripada yang warna pinknya Nah disini aku pake Glitternya Kalian bisa liat Jadi kesannya kayak mewah gitu Jadi Ini cocok banget Buat dipake makeup saat lebaran Jadi kalian bisa banget buat pake Makeup ala-ala aku ini ya guys Karena sejujurnya Makeupnya memang kurang rapi Tapi gapapa Dan selanjutnya aku pake Lip cream Hanasui 07 Plus implora 03 Ini di ombre gitu ya Jadi aku suka banget Sama produk-produk ombre Jadi aku harus mengombre Saat lebaran gitu Jadi buat kalian yang belum Nyobain ombre Kalian bisa banget buat pake Dari aku ini Tutorialnya Sejujurnya tutorial ini Ngasal banget sih Kayak makeup yang biasa Aku pake sehari-hari Tapi bagus banget guys Jadi buat kalian yang Gak pandai makeup Kalian bisa banget buat pake Tutorial dari aku ini Karena gak perlu Se-effort itu loh Makeupnya tuh Kalian bisa liat Bibirnya jadi lebih bagus kan Kayak Kylie Jenner Candai Kylie Jenner Nah kemudian ini Ditaruh ke dalam aja Yang warna merah-merahnya itu Aku lebih suka ombre Kalau dia warna maroon gitu ya guys Tuh kayak gini Nah misalnya kan Kayak gini Aku selalu ombre gitu Terlalu ke bawah gitu Kalian bisa tap-tap aja Tadi sama Pegas foundationnya Jadi dia gak akan terlalu merah gitu loh Gak akan terlalu merah ngejreng Jadi nanti bakal lebih bagus Dia kayak ala-ala nude gitu Nude pink Ini dia ombre yang aku sukai Dan aku cintai guys Nah selanjutnya Aku pake Blast on dari Madame G Ini shade yang 01 Ini bagus banget guys Ini pigmented banget Buat harga segitu Worth it banget Buat dibeli 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 Nah kalian bisa taruh aja disini Aku aplikasiinnya Di tulang pipi aku ya Tuh Kita Ini gak usah epot-epot guys Karena dia langsung muncul Warnanya Kalian bisa liat sendiri kan Langsung muncul tuh Aku taruh di bawah dagu Di hidung juga Biar kayak ala-ala demam Gitu Kemudian taruh di pipinya lagi Satunya lagi Tuh kalian bisa liat Caranya tuh memang Ngesel banget Tapi hasilnya bagus sih guys Menurutku Ini dia makeup Yang biasanya aku pake Tuh Nah kalo udah Kita tunggu berdua saat dulu ya Selanjutnya Kita bakalan Beralih ke Kontur Disini aku pake Eyeshadow palette Dari Madame G Kalian buka aja Official store nya Cari yang kayak gitu Betul gak Itu udah julek kali sih Karena memang Betul aku pake sehari-hari guys Jadi Kayak udah sangat buluk gitu Tapi gak apa-apa Ini dia makeup yang selalu Aku suka itu Konturnya tuh Pake tangan aja guys Jadi nanti kita Kalian napain aja tuh Hidung aku Jadi kayak lebih mancung gitu kan Nanti disini aku taruh di tulang pipi Di dagu Biar agak tirusan dikit ya Jadi kayak misalnya Ih kamu tirus banget Nanti gitu kan Apalagi buat yang pake pasmina Wajib banget Kontur di ini ya Di tulang pipi Supaya gak nampak tembem banget Gitu guys Nah disini Kalian bisa liat Aku Apa ya Ngeblend dulu Diblend ya Jangan lupa Diblend Konturnya Hirus Dan wajib banget Buat kalian blend Tuh Kita blend dulu ya Satu-satu Nah kalau udah Kalau udah serasa Ih udah bagus nih Konturnya Gak terlalu ngeblok Kalian bisa banget Buat pake si Palet yang tadi Disitu ada yang namanya Glitternya guys Itu buat Highlighter ya Highlighter kalian taruh aja Di hidung Ini harus banget ya Karena biar kita kayak Mancung gitu loh Dan di Di apa ya Di mata Biar kayak inner corner Apa sih ini mah Kemudian di Di dagu Terus di pipi Biar kayak ala-ala Glowing-glowing gitu loh guys Ini Paletnya tuh Betulan bagus banget Dan kepake banget sih Si highlighternya Aku sering banget pake yang ini guys Tuh kalian bisa liat Jadi mukanya Glowing Smearing Splendid Dan kalau ketebelan Kalian bisa blend lagi Kayak tadi itu Gak ilang ya guys Gak ilang Tapi kayak Rada-rada Keblendik gitu Cantul Nah selanjutnya Aku bakalan pake Mascara dari Maybelline Last Lip Ini mascaranya Bagus banget ya Kalian bisa banget Buat pake Dan disini aku jepit dulu Bulu matanya Pake Jepit bulu mata Yang harga goceng Gitu kan Kemudian disini Langsung aja Pake mascaranya Gak ada tutorial ya Kayak Pake mascaranya Biasa aja gitu guys Ini Bagus banget sih Mascaranya Karena dia bisa Manjangin bulu mata gitu guys Bagus Dan ini dia taruh juga Di bawah mata ya Tapi buat yang matanya Takut hitam gitu Gak usah Gak apa-apa Tapi karena tadi Udah pake bedak tabur Jadi Biasanya gak akan Hitam lagi sih Nah disini aku pake Ininya aja ya Brushnya Buat ngerapin Si alis aku Yang sangat berantakan Itu guys Tuh Nah kalau udah Disini aku bakalan Pake Pensil alis implora Yang black tuh Carang Aku maaf banget nih Ngasal banget kan Pensil alisnya Tapi kayak gitulah Sebenernya guys Kalau aku ngealis Dari luar Misalnya kalian Kalian nanya Kayak mana sih Tutorial alis Kayak gitu Aku sebenernya Rada-rada Gak bisa Rada-rada Bisa juga sih Karena aku cuma Ngikutin alis aku aja Bentuk alis aku Dan kayak gini Hasilnya Memang kurang rapi sih guys Karena ini sebenernya Di video Agak payah gitu Aku ngealisnya Gak nengok kaca besar Tuh Kalau kurang rapi Tinggal dipak Tap-tap Pake si Bekas foundationnya Tadi Nah disini Aku ambil Maskaranya tadi Ini Lebih bagus Kalau maskaranya Sudah kering banget ya Jadi Kayak bagus gitu Ini kita taruh Di alis kita Supaya Rada-rada Berserat gitu loh Alisnya Tuh Kalian bisa lihat Tapi disini Aku agak feel Dikit Tapi gak apa-apa Jangan Digosok Tapi diangkat Dikit Kotorannya Tuh Kayak aku Jangan digosok Itu malah Buat hitam Nah disini Aku jadiin Si pensil Alisnya Sebagai Eliner Karena aku Takut ngeblok Banget gitu Aku lebih bisa Kalau pakai Eliner Pakai si Pensil Alis ini Nah Tapi Misalnya Kalian ngerasa Kurang Hitam Kalian Bisa banget Buat tambahin Si Elinernya Jadi ini Kayak Apa ya Kayak Menggambarnya Dulu Tuh Hasilnya Bagus banget Kan Aku suka banget Pakai makeup Ini Nah Terakhir Tinggal kita Setting Pakai Maybelline Fit Me Powder Aku pakai Shade yang Ivor Ini bedanya Bagus banget Dan udah Buluk banget Karena sering Aku pakai Pakainya Tinggal Kalian Tap-tap Saja Seperti Biasa Aku pakai Si brush Tadi Tuh Muka kita Jauh Lebih Baik Gitu Kan Setelah Menggunakan Si Maybelline Fit Me Tadi Ini dia Hasil Makeup Dari Aku Tinggal Pakai Setting Spray Ini yang Warna Pink Kalian Pakai Setting Spray Studio Tropik Yang Warna Pink Itu Bisa Digunain Juga Sebagai Primer Ya Guys Tuh Ini Dia Hasil Makeup Dye Renti Jadi Buat Kalian Yang Pengen Ikuti Kalian Bisa Banget Buat Buat Pake Cara Dari Aku Nah Ini dia Hasilnya Mabanget Guys Aku Gak Pake Baju Lebaran Aku Lupa Gitu Tadi Kan Jadi Kita Ganti Baju Pake Baju Ini Aja Nah Selanjutnya Aku Bakalan Buat Tutorial Part Dua Dengan Harga Makeup Yang Lebih Murah Lagi Daripada Ini Karena Jujur Ini Agak Pricey Menurut Aku Karena Aku Paying Satu Persatu Itu Hasilnya Dari Dekat Ini No Filter Ya Guys Bagus Hasilnya Flawless Banget Kan Tuh Kalian Misa Lihat Kalo Udah Pake Filter Makin Cantik Lagi Guys Jadi Kalian Bisa Banget Buat Ikuti Cara Dari Aku Makasih Udah Mau Nonton Selanjutnya Request Makeup Apalagi Comment Aja Di Bawah Guys Segitu Aja Videonya Thank You For Watching Bye Bye Thank You Bye Guys